Bapenda Kepri akan menyita aset atau saldo di rekening PT. ATB jika tidak ada etikat baik untuk membayar hutang pajak air pemukaan yang tertunggak sebesar Rp48 miliar lebih. Akan disitanya aset atau saldo rekening PT. ATB tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau di Kiwijaya. Jika PT. ATB tidak ada etikat baik untuk membayar hutang pajak air pemukaan sebesar Rp48 miliar. Diki menambahkan kuasa hukum PT. ATB akan melimpahkan persoalan pajak ke BP Batam karena ada perjanjian konsesi antara BP Batam dan PT. ATB. Dengan pernyataan kuasa hukum PT. ATB tersebut, Diki Wijaya mengaku tidak memandang konsesi yang telah dilakukan kedua belah pihak sebab Bapak Naga Pri mengacu pada pihutang pajak yang telah dimenangkan secara hukum di Mahkamah Agung. Bapak pengacaranya ATB, yaitu Logical Egespater, yang menyampaikan bahwa segala keunangannya terkait masalah pembajakan di hubungan oleh otorita Batam. Nah kami tidak melihat disitu karena persoalan konsesi antara otorita Batam dengan ATB itu menjadi kenangan kedua belah pihak, kedua belah belah kami. Belah kami adalah pihutang ATB yang ada di perawatan daerah. Dan tentu kami tetap mengacu kepada aturan hukum yang ada di rukun Indonesia ini bahwa aturan hukum yang tinggi terkait masalah hukum administrasi itu ada di Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung sudah jelas menolak semua peninjauan kembali yang dihajukan oleh ATB ke provinsi malam dan pendapatan daerah. Nah itu adalah selanjutnya, tapi tidak dikatakan apa lagi kecuali memang kami akan menilai lanjut terkait masalah melakukan penyitaan, penyitaan terhadap aset dan lain-lain yang ada di ATB, termasuk penyitaan terhadap saldo uang yang ada di ATB, rekening ATB. Penyitaan aset yang akan dilakukan pembendah kepri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait. Pasalnya harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari Batam, Gustienosa, Ainyus, memberitakan.